Halo selanjutnya balik lagi sama gua hunter game si video middle-earth shadow of war ya gua sebenernya mau cerhat dulu nih nengang di game nih sumpah di game gede banget 121 giga atau S112 ya kalau nggak salah dan gua beli ini game di steam waktu itu pada saat 30 Desember waktu waktu pas diskon Natal gua beli harganya 104.000 kalau nggak salah ya gitulah gua install itu bulan Februari karena gua masih banyak game-game yang gua mau lanjutin channel gua jadi pas gua itu game utama langsung gua hapus buat nginstal ini game sumpah kenapa game yang gede I don't know mungkin karena or dan levelnya soalnya nih apa mak misinya itu banyak kalau di game ini juga cuman satu dan btw kita bakal ngelasuin misi yaitu lanjutan dari video yang paling lama gua lu lihat di pojok kanan atas deh lanjutannya tuh ya bagian part awalnya dan ini adalah bagian keduanya misinya nih nama misinya tuh ini nih frozen flame yang video lama gua itu yang ini karnan band nah gitulah maksudnya udah lama banget videonya seselalu mau buka apa enggak dan itu misinya depan mata kita kita selesengah nah oke kayaknya dia frozen flame 16.000 exp ini gede banget Oke kita suruh ngikutin jejaknya baju ini yang gue nyakinya adalah si karenannya yaitu dia adalah Dewa pohon eh maksud gua ratu pohon dan dia apa katanya dia sebelum kita ada makhluk dunia makhluk manusia sini dia udah ada duluan jadi kalau dia mati kita semua mati kalau di gamenya katanya storynya gitu kayaknya ada orcorku lewatin aja lah masih panjang lagi nggak ya itu ada ada patung nggak bisa jansurin lagi main buat xp oke oke jejaknya berakhir disini oke ada monster oke belakang kita oke um nah sebelumnya gua udah mainin game ini lah jadi gua tahu cara counter counternya ondong oh shit abang habisan yung panas eh nah thank you gue mau ketibaan nah gue kalo kena pukul lagi mati langsung oke berhasil bergerak mati oke hewan kita meninggal Nana kok dia bisa hidup lagi oke jadi gue lawannya on foot ini ya hmm shit oh ih gila sakit banget eh padahal gue mainnya di full pt greff walker loh bungee heart makanya jameka gede anjir gede banget help dong nah karnaan come back to me nah awas dia punya pecut juga oke shadowmon oke itu dia awas kena api apinya oke oke awas 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 nah oke oke quit time event tarik tarik nah oke oke oh itu aja air kelemahannya ya iyalah air kelemahannya orang api juga ini golf isinya es luarnya oke teman oke halo yuk eyalah air spray gimana ketepan simi uplenya oh ya kasih nah nah kalau gimana caranya tadi bisa Oh gini kemudian lagi nah oke juga ke divinan kayaknya dan armor-nya juga mulai mengecil comeback ini icebrush tuh ini gampang gua dapet micnya kan boom boom ini dua kali nah mati aja oke left shift 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 gitu-gitu-gitu ayo semua nah mati nggak kalau mati nggak seronnya kurang panjang battleman oke belum kayak one more dan mana juga iya oh set semprotan apinya nah mati lagi boom uset nah oke lahir jeper nah mati dah oh oh mereka pokoknya berdua disitu oke bye-bye kornan that's it the mission number 16.000 xp lumayan cuy oke seal complete fragile flame 1100 hunter emak banyak juga anjir oke ini kenapa nih why black screen tell me why oke oh ini dia nih mayatnya ada mayatnya wah wait tangannya sampai keluar gitu wow perasan aja di dalam deh apa dia pas mati gitu meranggak keluar gitu tapi udah buku duluan karena ini di es dingin i don't know bisa gue lejakin gak gak bisa huh well i think that's it kita udah lawan kornan nya dan gue bakal lanjutin lagi kok dan episode berikutnya lu liat aja ntar gue upload tentang apa ya yang sih bukan main mission lah karena main mission nya itu pendek gitu tetapi juga seru well nanti lu liat sendiri aja ya oke dan sampai jumpa di video berikutnya i see you on the next video bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax